Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Aditya di Sahabat Manuk Channel Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang perawatan burung sokontong saya Dari pagi, siang, sore sampai malam teman-teman Nah sebelum saya lanjut, saya ingatkan untuk teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dulu Di like, di share, dan di komen, dan hidupkan juga notifikasi loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau saya mengupload video ke dalam channel youtube saya Mungkin video ini atau perawatan dari pagi sampai malam ini baru ada sahabat manuk channel aja Yang memberikan penjelasannya khususnya untuk burung sokontong Nah makadar itu, untuk teman-teman yang sempat menanyakan tentang perawatan sopan saya dari pagi sampai malam Nah ini saya buatkan videonya teman-teman Untuk yang pertama, kita lakukan pengembunan di jam 5 pagi Ini pengembunan kita lakukan ya teman-teman Ini wajib sekali untuk kita lakukan untuk pengembunan Bukan hanya untuk burung sokontong saja Burung yang lain juga harus diimpunkan teman-teman Nah manfaat dari pengembunan adalah antara lain Yaitu bisa mengkacorkan, bisa membuatkan rajin Dan bisa juga menjadikan burung sokontong kita itu menjadi sehat teman-teman Setelah itu, burung kita akan diimbunkan nih Soekontong kita akan diimbunkan, dicantolkan, dipaku Nah setelah itu, di jam 7 kita turunkan burung kita teman-teman Dan kita ambil cepuk air, kita ambil teman-teman Cepuk nekstar, kita ambil Kita keluarkan Dan cepuk roto, kita ambil dan kita keluarkan teman-teman Kenapa sih kita ambil dan kita keluarkan? Karena ini kebiasaan saya setiap pagi selalu begitu teman-teman Dan lanjut, kita membersihkan cepuk airnya teman-teman Nah kita membersihkan sampai bersih Jangan sampai ada yang licin-licin Biasanya suka licin kalau sudah bekas air atau bekas nekstar Nah kita bersihkan sampai bersih teman-teman Terus kita bersihkan yang bekas nekstar Nah ini harus selalu dijaga Yaitu tentang kebersihan cepuk pada Untuk siswa konotong kita teman-teman Nah setelah itu kita bersihkan nih Setelah semua kita bersihkan Nah selanjutnya kita memberikan air matang kepada si cepuk Nah ini air matang ya teman-teman Bisa air mineral Intinya harus air matang Supaya burung sogon kita itu cehat Dan memberikan sebanyak-banyak mungkin Atau sampai leher ya teman-teman Jadi supaya kalau misalnya banyak Sogon kita itu akan mandi dengan sendirinya teman-teman Nah terus itu kita masukkan ke dalam sangkar Dan kita cantilkan di dalam sangkar teman-teman Dan jangan lupa pintunya tutup teman-teman Nah kita biarkan teman-teman ya Dan kita gantung seperti itu Supaya dia itu mau mandi teman-teman Nanti juga dia mau mandi sendiri teman-teman Kita lanjut di jam 9 pagi Intinya udah ada panas Kita lanjut dengan penjemuran teman-teman Nah kalau saya penjemuran ini Dilakukan dari jam 9 pagi Sampai jam 12 siang teman-teman Nah kenapa sih lama? Karena kita memanfaatkan Adanya sinar matahari Karena Hari Dari seminggu kemarin Simu kebelakang itu kan hujan Nah kita harus memanfaatkan sinar matahari Dan bisa juga menaikkan birahi Karena durasi penjemurannya yang sangat lama teman-teman Selanjutnya kita siapkan E-app berupa keroto Kita masukkan ke dalam cepuk Nah kita masukkan teman-teman Dan selagi menunggu yang dijemur Sogonnya Dan setelah itu kita masukkan juga Nextar buatan Mau nextar buatan atau nextar yang sudah jadi Itu terserah teman-teman Yang penting sogonontongnya cocok Dengan nextar tersebut teman-teman Nah teman-teman Sesudah dijemur Kita bawa sogonnya ke dalam teras Untuk dianginkan Dan kita simpan dulu di bawah Di apa Diletakkan di teras Atau di bawah ya teman-teman Dan kita masukkan Namanya apa Itu nextar yang sudah kita siapkan tadi Dan selanjutnya Kita masukkan juga E-app berupa keroto Yang sudah disiapkan tadi teman-teman Nah Kita masukkan dulu nih Bahan-bahannya tadi Atau nextar sama kerotonya teman-teman Nah Kita biarkan Si sogonnya itu Mau menghampiri Atau mau makan dulu Jadi intinya Jangan langsung digantung Kita simpan dulu di bawah Dan kita ajak interaksi Atau ajak kita mainkan teman-teman Supaya sogon kita itu Kenal dengan onarnya teman-teman Nah kita biarkan nih Dia mau makan keroto dulu Di bawah teman-teman Nah jadi Sambil diterapi Kalau misalnya sogon-ontong teman-teman Geras Sampil diterapi Untuk tentang keramaian teman-teman Kita bisa menggunakan Atau bisa menyimpan Si sogon-ontong kita itu Di bawah teman-teman Nah selanjutnya Kita masukkan air matang teman-teman Nah air mineral Atau air yang sudah matang Ingat ya Harus air yang matang teman-teman Karena supaya si sogon-ontong kita itu Tidak sakit Dan selalu sehat teman-teman Dan berikannya hanya sedikit saja teman-teman Jangan sampai semua Atau jangan sampai Apa Jangan sampai banyak Karena misalnya kalau banyak Itu akan membuatkan si airnya itu Dipakai mandi Dan setelah itu Kita masukkan ke dalam Sangkar kita teman-teman Atau sangkar burung sogon-ontongnya teman-teman Dan selanjutnya Kita gantungkan si sangkarnya Di dalam teras Atau di teras Atau di dalam ruangan Dan kita Apa namanya Kita gantungkan Dan kita angin-anginkan teman-teman Dan biarkan dia itu Mestabilkan dosu tubuhnya Dan nanti juga Di jam Dua Atau di jam Satu Burung itu Pasti akan Apa namanya Akan bunyi teman-teman Selanjutnya Di jam Tiga sore Kita Bawa si burungnya Untuk keluar teman-teman Yang sudah disimpan di ruangan Kita bawa keluar Dan kita Atau saya Biasanya langsung Diumbarkan di jam Tiga sore teman-teman Nah Berapa lama sih Jangka pengubaran ini Nah Kalau saya Biasanya untuk pengubaran ini Saya lakukan Dari jam Tiga sore Sampai jam Empat sore teman-teman Dan berapa minggu sih Kalau diumbar Nah Jadi kalau saya itu Mengumbarkan satu minggu Tiga kali saja teman-teman Misalnya teman-teman sibuk Teman-teman bisa melakukan Pengubaran ini Cukup satu minggu Satu kali saja Yang penting Kita umbar teman-teman Manfaatnya Untuk menambahkan durasi Dan untuk menambahkan Polume si burung Soorontong teman-teman Setelah jam 4 Setelah jam 4 Kita masukkan Si soorontong kita Ke kandang kapsul Teman-teman Dan kita berikan Nexstar Cukup air gula yang kental Teman-teman Nah jadi Kalau saya Setiap sore Saya mengandalkan Nexstar itu Cukup menggunakan Air gula yang kental Teman-teman Supaya birahinya Stabil Dan supaya Dia itu Merasa segar Teman-teman Selanjutnya Saya juga Menggantikan Air minumnya Yaitu dengan Yang baru Dan masih Menggunakan air Mineral Atau air yang matang Teman-teman Nah jangan terlalu banyak Takutnya dibuat mandi Oleh si soorontong kita Teman-teman Nah setelah itu Kita masukkan Si airnya Kedalam sangkar Teman-teman Nah kita masukkan Dan ingat Jangan terlalu banyak Untuk memberikan Airnya teman-teman Dan lanjut Kita juga Masukkan Si Cepuk Nexstar Teman-teman Nah biarkan Biarkan dulu Semua kita Untuk E-app Teman-teman Bisa memberikan E-app Atau di sore hari Itu terserah teman-teman Kebetulan Saya Abis E-appnya Jadi saya tidak Menggunakan E-app Nah setelah itu Kita gantung Teman-teman Gantung Di Paku Atau di Centalanan Biarkan Dia itu Menghirup Udara Di sore hari Teman-teman Selanjutnya Di jam 18.00 Atau jam 6 Kita turunkan Burung soon-tong Kita teman-teman Yang tadi Sudah di Angin-anginkan Jam 4 sore tadi Teman-teman Dan kita ambil Kerodong Teman-teman Dan kita Bungkus Itu si Sangkarnya Pake kerodong Kita pakaikan Kerodong Si sangkarnya Nah jadi Di jam 6 sore Saya sudah Menyimpan Burung soon-tong Saya itu Atau sudah Memasukkan Burung soon-tong Saya itu Kedalam rumah Teman-teman Nah jadi Jam 18 Atau jam 6 Burung soon-tong Saya sudah Di dalam Di jam 9 Saya biasanya Memasukkan Burung Apa Sogon saya Dengan suara Burung penari Teman-teman Nah Iya Nah Ini polumennya Cukup Sedikit saja Teman-teman Tidak boleh Terlalu kencang Dan Saya sarankan Untuk Memilih Maseran Suaranya Yang jernih Teman-teman Yang jernih Yang bagus Dan harus Ada jedanya Teman-teman Nah jadi Misalnya Tidak ada Jedanya Itu Kasian Kepada Si burung soon-tong Kita teman-teman Takutnya Nanti Malah Jadi Pusing Dianya Menyimak materinya Oke teman-teman Jadi Itu adalah Apa namanya Perawatan Burung soon-tong saya Dari pagi Siang Sore Sampai malam Nah Semoga Videonya Berenpaat Jangan lupa Untuk Mengklik Tama Subscribe Di Like Share Dan Hidupkan Juga Loncengnya Supaya Teman-teman Tidak Ketinggalan Kau Sampot Video Kedalam Sini Sampai 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 Sampai